Apa benar di tanggal 1 suruh kemarin energi spiritual mengalami peningkatan dan portal gaib pada terbuka sehingga para makhluk-makhluk gaib apapun kita sebutnya pada keluar dan bisa berinteraksi dengan manusia? Bahkan konon katanya manusia yang terlahir dengan weton-meton tertentu yang disebut juga sebagai weton tulang wangi dihimbau agar waspada selama malam dan tanggal 1 suruh karena di hari tersebut badan bisa sakit karena konon katanya ada makhluk gaib yang sedang mengincar Sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang berkeliaran di masyarakat Jawa seputar tanggal 1 suruh, malam 1 suruh hingga bulan suruh sendiri Bahkan ini sampai sekarang dianggap sebagai bulan keramat dan angker dan kalau misalnya ada kejadian apes atau tragedi apapun yang terjadi itu kerap dikait-kaitkan dengan kesakralan bulan suruh Seperti contoh tabrakan kereta api dengan truk di Semarang kemarin yang langsung menimbulkan kebakaran Konon kata masyarakat kobaran apinya membentuk visual mirip setan Sehingga akhirnya kejadian tersebut dikaitkan dengan kesakralan dan keangkeran bulan suruh Selain itu juga banyak mitos lain yang beredar seputar kesakralan dan keangkeran bulan suruh Di antaranya adalah sebagai berikut 1. Bulan suruh adalah bulan di mana portal gaib terbuka 2. Energi spiritual mengalami peningkatan selama bulan suruh 3. Dilarang mengadakan hajatan selama bulan suruh 4. Dilarang berisik dan bepergian selama bulan suruh 5. Dianjurkan melakukan tapa berata atau ritual adat lainnya di tanggal 1 suruh Nah, konon katanya jika mitos-mitos tersebut dilanggar Maka akan terjadi hal-hal apes pada diri kita Apakah benar demikian? Kita bahas dulu mitos nomor 3, 4, dan 5 Sebenarnya bulan suruh itu dikeramatkan sejak pemerintahan Sultan Agung Di era kerajaan Mataram Islam di abad ke-17 Masehi dulu Bulan suruh atau muharam ini sengaja dikeramatkan oleh pihak keraton Karena saat itu, raja dianggap sebagai manusia dengan tingkat spiritual yang sangat tinggi Raja juga dikatakan sebagai manusia yang sudah tercerahkan atau sudah menunggal dengan Tuhan Sehingga apapun kata-kata, perintah, petunjuk, dan tindakan raja itu dianggap merupakan firman Tuhan Apalagi dulu Sultan Agung juga merupakan pejalan sufi Dimana sufi adalah jalan spiritual dalam agama Islam itu sendiri Seorang raja di Jawa haruslah orang yang sudah mencapai tahap ma'rifat Sehingga raja di Jawa sangat disucikan dan kedudukannya setara dengan wali atau orang-orang suci lainnya Kebetulan di bulan suruh atau muharam banyak kejadian-kejadian penting dalam sejarah Yang dialami oleh para nabi Mulai dari hijrahnya nabi Muhammad Bersandarnya kapal nabi Nus setelah banjir bandang Selamatnya nabi Musa dan bani Israel dari kejaran Fir'aun Hingga diangkatnya nabi Isa ke surga Semua dipercaya terjadi pada bulan suruh atau muharam ini Nah sedangkan nabi sendiri adalah orang yang tercerahkan juga Sama seperti raja-raja di tanah Jawa Karena itu oleh pihak raton bulan suruh lantas dikeramatkan Hanya orang-orang suci yang sudah tercerahkan saja Yaitu para raja dan ratu Jawa yang boleh mengadakan hajatan Sedangkan para rakyat yang kesadarannya cenderung di bawah raja Dilarang untuk mengadakan hajatan, bepergian, bahkan membuat kebisingan Di sisi lain para rakyat dihimbau agar melakukan ritual tapabrata, ibadah sunnah Ataupun ritual-ritual Islam Jawa lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Dan di bulan ini masyarakat dilarang membuat kebisingan Karena mereka dihimbau untuk lebih mengheningkan diri Atau melakukan semedi atau bertapa atau bermeditasi Sehingga kesadaran mereka bisa naik dan lebih dekat dengan Tuhan Untuk menguatkan kesan keramat dan sakral inilah Dibuat pantangan-pantangan tertentu yang konon katanya Kalau kita langgar, kita bakalan apes Ini akhirnya menjadi sugesti kuat di kalangan masyarakat Dan tertanam di pikiran bawah sadar orang Jawa selama bertahun-tahun Bahkan saking kuatnya, sugesti tersebut tertanam di dalam otak Kalau seseorang melanggar pantangan itu, dia bisa celaka betulan Sebab sugesti yang tertanam di dalam otak itu adalah hukum tarik-menarik Kita akan cenderung menarik apapun yang kita yakini Dan kita percayai dalam pikiran bawah sadar kita Jika kita percaya pada sugesti bahwa bulan suro adalah sakral Dan menyebabkan kesialan kalau kita langgar pantangannya Maka itu akan terjadi betulan Itulah kenapa kesakralan bulan suro berikut kejadian-kejadian apesnya Hanya terjadi di Indonesia saja, khususnya di Pulau Jawa Sedangkan di luar Indonesia tidak Karena memang sugesti itu tertanam dalam peradaban kita saja Dan menjadi hukum tarik-menarik bagi kalangan kita sendiri Demikian juga dengan mitos energi spiritual Cenderung naik selama bulan suro Bahkan katanya sampai portal-portal gaib pun terbuka Energi spiritual memang bisa mengalami peningkatan Bisa juga mengalami gejolak Bahkan bisa juga dibuat pertarungan Yang konon katanya menjadi ritual wajib para praktisi supranatural Karena memang malam satu suro itu bertepatan dengan bulan mati atau bulan baru Manusia terdiri dari 70% air dan air sangat terpengaruh oleh bulan Air sendiri adalah energi Manusia dan bulan saling terkoneksi Bagi orang dengan kesadaran spiritual tertentu Ia bisa merasakan beberapa gejolak batin yang signifikan Entah mereka semakin bahagia, semakin sehat Tapi ada juga yang sebaliknya justru semakin lelah dan kesakitan Nah pengamatan saya, mereka yang semakin bahagia dan semakin sehat ini adalah Orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi Kalau dalam skala kesadaran Hawkins Mereka adalah orang-orang yang berada di level power Sedangkan mereka yang cenderung kesakitan dan kelelahan adalah Mereka yang dalam batinnya masih ada ketakutan, kekhawatiran, dan kepercayaan kuat terhadap mitos-mitos supranatural Energi mereka kalau menurut skala kesadaran Hawkins ini cenderung drop ke level force Dan ini biasanya diderita oleh orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah tulang wangi Apa itu tulang wangi? Kalau kalian penasaran, drop komen kalian dan kita akan bahas di video lain Bagaimana dengan terbukanya portal gaib? Ini juga adalah bentuk sugesti yang dipercaya sendiri oleh masyarakat Jawa Makhluk-makhluk gaib seperti jin, malaikat, bahkan yang kita sebut sebagai dewa dan leluhur pun Memang bisa jadi ada sungguhan Manusia sebenarnya bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan pikiran bawah sadarnya masing-masing Karena dengan pikiran bawah sadar ini kita bisa mengakses intuisi kita Sehingga kita bisa mengunduh informasi-informasi dari makhluk-makhluk tersebut Yang biasanya akan kita terima dalam bentuk intuisi lagi, ilham, wahyu, atau wisik Pada orang-orang yang hormon melatoninnya sangat aktif Bahkan mereka sampai bisa memvisualisasikannya seolah-olah makhluk-makhluk tersebut memiliki sosok-sosok tertentu Inilah yang oleh orang barat dinamakan dengan channeling Pikiran bawah sadar manusia itu sangat luas, menembus dimensi yang berbeda Dan memiliki jenis kesadaran lain yang berbeda dengan pikiran sadar kita sehari-hari Bahkan pikiran bawah sadar ini lebih detail dan lebih super lagi Karena itulah oleh orang barat, pikiran bawah sadar disebut juga sebagai super conscious Atau kesadaran super atau kesadaran yang lebih kompleks Nah manusia bisa mengakses pikiran bawah sadarnya itu jika gelombang otak kita turun ke level alpha atau theta Dan ini bisa terjadi ketika kita sedang relax dan hening Meditasi merupakan metode untuk membuat kita relax dan hening Karena itulah sejak zaman Jawa kuno, meditasi itu menjadi hal yang selalu diajarkan turun-temurun Fungsinya memang agar manusia gelombang otaknya itu bisa relax sehingga pikiran bawah sadarnya bisa diakses Dan kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi-dimensi yang berbeda tersebut Sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru, kesadaran baru, dan kebijaksanaan baru Itulah kenapa dalam kebudayaan Jawa meditasinya disebut sebagai meditasi suung Karena meditasi yang diajarkan oleh nenek moyang kita Itu memang meditasi yang bisa membantu kita untuk menurunkan gelombang otak Sehingga pikiran dan emosi kita mengendap dan kita bisa sampai ke sebuah tahap yang dinamakan keheningan atau suung Manusia yang bisa melakukan komunikasi dengan dimensi-dimensi lain melalui pikiran bawah sadar ini Lantas disebut sebagai supernatural, bukan supernatural Orang Jawa menyebutnya sebagai orang yang wisesa dan waskita Dan teknik ini ternyata juga dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan seniman legendaris Pemimpin-pemimpin dunia yang legendaris Bahkan para penguasa perekonomian yang dulu tergabung dalam secret society atau sekolah-sekolah misteri Peninggalan Mesir Kuno Lalu bagaimana cara meditasinya agar kita bisa menjadi supernatural seperti ini Kalian bisa diskusi bareng saya di kelas online bulan ini sekaligus praktek Jangan lupa untuk ikutan online kelas saya bulan ini dengan tema Empath, Daktriat, dan Perang Akhir Zaman Di sini kita akan bahas lebih lengkap tentang tatanan dunia baru, perkembangan spiritual, dan bagaimana peranan para empath nanti Dalam membentuk peradaban baru yang lebih berwelas asi dan membebaskan bumi Dari kekuasaan para Daktriat Atau yang oleh beberapa spiritualis kerap disebut sebagai titisan iblis atau lucifer atau antikristus ini Sayangnya kelas ini terbatas untuk 100 orang saja per sesi Dan belum tentu akan saya bikin lagi Jadi mumpung ada, segera daftarkan diri kamu di kelas Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya Sampai ketemu di kelas